Loli menangis seluapkan sakit hatinya terhadap Nikita Mirzani. Kebahagiaannya dirampas hingga mengaku pernah dilarang ke psikiater. Terima kasih telah menonton! Dengan ibundanya semakin memanas. Keduanya diketahui saling mengumbar aib satu sama lain di media sosial masing-masing. Terbaru, dalam situasi emosional, Loli menangis sambil mengungkapkan perasaannya di tengah persetruan yang terjadi dengan Nikita Mirzani. Loli mengaku mendapat perlakuan yang tidak adil dari sang ibunda. Unggan saat itu sudah dihapus oleh Loli, namun sudah terlanjur banyak yang merekam dan mengunggah ulang di akun gosip Instagram. Salah satunya adalah atlambe__danu. Mimi, kenapa sih sejati itu sama aku? Hati aku sakit, Mimi. Mimi sudah kelewatan batas. Aku salah apa, Mimi? Selama hidup aku nggak pernah merasa bahagia. Kenapa Mimi nggak pernah ngebolehin aku bahagia sekali saja? Ujar Loli menangis. Loli juga meminta ibunya Nikita Mirzani untuk meminta maaf padanya sekali saja. Meskipun Loli telah meminta maaf kepada ibunya sebelumnya. Padahal ia meyakini bukan dirinya yang bersalah. Loli berpendapat bahwa mereka tidak perlu egois dan seharusnya bisa saling memaafkan. Mimi minta maaf ke aku sekali saja. Kemarin aku udah minta maaf ke Mimi. Walaupun bukan salah aku. Kita nggak usah se-egois ini. Nggak apa-apa, kita bilang minta maaf juga katanya. Sudah stop keterlaluan. Mimi ambil semuanya dari aku. Mimi ambil kebahagiaan aku. Mimi ambil teman-teman aku. Mimi hancurin semuanya. Sambungnya lagi. Lanjut Loli dengan suara terputus. Loli juga menceritakan bahwa ia dilarang untuk pergi ke psikiater karena dituduh hanya ingin menjatuhkan reputasi Nikita Mirzani. Kenapa aku selalu dikunciin di kamar? Kenapa aku nggak boleh bahagia? Aku capek, aku sakit, aku mau ke psikiater. Juga Mimi nggak bolehin. Mimi justru bilang ke psikiater mau jelek-jelekin Mimi. Ungkap Loli dengan sedih. Tidak hanya itu, Loli juga mengaku seringkali mendapatkan perlakuan kekerasan. Bahkan ia merasa seperti anak yang tidak diharapkan hidup oleh Nikita Mirzani. Di akhir, Loli kemudian membandingkan perlakuan tersebut dengan Antonio de Dola yang dirasa tulus dalam menyayanginya. Mimi suruh um Ido pukul aku. Mimi suruh teman-teman Mimi pukul aku. Mimi suruh aku berkali-kali. Kenapa Mimi selalu bilang mau bunuh aku? Ucapnya sambil terisak. Konflik keluarga yang terjadi antara Loli dan Nikita Mirzani tampak semakin rumit membutuhkan penyelesaian yang baik. Persertuan ini menjadi sorotan publik dan menuai perhatian dari berbagai kalangan. Masyarakat berharap agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan membawa kedamaian bagi kedua belah pihak. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!